Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi yang baik dan juga sehat, karena selama satu jam ke depan kami akan hadirkan sejumlah informasi penting dan menarik dari manca negara. Langsung saja kita mulai kabar dunia dengan informasi yang pertama. Pemirsa meskipun belum selesai dibangun, ini Sagrada Familia tetap menjadi daya tarik utama bagi wisatawan di kota Barcelona, Spanyol. Rencana penyelesaian pembangunannya terbukti kontroversial karena melibatkan pengusuran di wilayah tersebut. Di Etiopia bisa menjadi jawaban atas kelangkaan pangan akibat perubahan iklim pemirsa. Tanaman tersebut berpotensi bisa memberi makan lebih dari 100 juta orang jika dibudidayakan di negara lain di Afrika. Pemirsa kekeringan mengancam 13 juta orang di sejumlah negara di Afrika yang memicu bencana kelaparan. Perserikatan bangsa-bangsa pun menyerukan bantuan untuk mencegah krisis kemanusiaan. Sebuah lukisan karya seniman Jerman, Franz Mark, akan dilelang pada bulan depan. Harga jual lukisan yang akan dilelang tersebut diperkirakan akan memecahkan rekor dunia baru. Pemirsa sebuah pameran di Belanda menawarkan perspektif tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah Perang Dunia Kedua. Pameran tersebut menampilkan karya seni, dokumen, arsip, dan juga foto selama masa revolusi Indonesia. Pemirsa sejumlah raksasa farmasi dunia berhasil menciptakan obat. Pemirsa di tengah merebaknya varian Omikron, regulator obat-obatan Eropa memberikan izin penggunaan pil antivirus yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi Pfizer. Sementara itu pemirsa Korea Selatan mengeluarkan izin darurat penggunaan obat COVID-19, perusahaan farmasi Amerika Serikat Pfizer berhasil menemukan obat COVID-19. Mereka saat ini tengah meminta izin dari regulator Amerika Serikat untuk penggunaan darurat. Perkesehatan Amerika Serikat atau FDA memberikan izin penggunaan pil COVID-19 produksi Pfizer untuk penggunaan perawatan pasien COVID-19 di rumah. Ini merupakan obat COVID-19 pertama yang dapat digunakan pasien yang menjalani perawatan secara mandiri di rumah. Masih seputar pengobatan COVID-19, pemirsa Pakistan ini sukses menguji coba obat herbal yang berasal dari Cina untuk mengobati COVID-19. Sejumlah perusahaan obat Cina mengembangkan obat terbaru dalam menyembuhkan COVID-19 dengan sejumlah pencapaian hasil bagus dalam uji coba klinis. Pemirsa Rusia dan Belarus menggelar latihan militer bersama di tengah kekhawatiran negara-negara barat akan invasi Rusia ke Ukraina. Pemirsa Kepolisian Selandia Baru menangkap puluhan orang demonstran yang menggelar aksi protes di luar gedung parlemen Selandia Baru di kota Welda. Serta informasi tadi menutup jumpa kita di kabar dunia hari ini, tak lupa kami kembali ingatkan Anda pemirsa bahwa kita harus percaya bahwa pandemi akan bisa dilalui dengan saling jaga dan juga saling peduli. Mari kita jaga diri dan juga saling mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Pake masker, jaga jarak dan juga kurangi mobilitas Anda. Mari konsisten untuk menjaga imunitas tubuh dengan olahraga teratur dan juga vaksinasi. Kita percaya COVID-19 masih ada dan sebagai bangsa kita akan selalu bersama dalam menangkulangi wabah ini. Salam sehat pemirsa. Buat kli kru yang bertugas, saya Cornelia Ami, pamit urudiri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.